Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Mustafa wa'ala alihi wa sahbihi wa maniktafak ammami. Yang kami hormati Ustaz Arif Qawsi, Masbedai Nasi, Ambilallahu Ta'ala, para asatid, asatidah, para santri, putera maupun puteri, dan segenap hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azzawajal. Kita manjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT. Sehingga kita bisa menghadiri acara seminar dengan tema Mondok Madesu, pakai tanda tanya, pakai tanda tanya, bukan membenarkan, tapi sebuah pertanyaan. Apakah benar Mondok itu Madesu, kira-kira seperti itu. Salawat dan salam, semoga senantiasa terjurahkan kepada jujurkan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap mengikuti tontonannya hingga akhir hati. Siapa yang paling jauh rumahnya, angkat tangan? Dari mana, nak? Dari mana? Lampung. Masya Allah. Kalau adik-adik, Sandriwati paling jauh dari mana? Lombok. Lombok. Masya Allah. Ambon sama Lampung jauh mana? Ambon. Berarti menang Sandriwati. Lampung, Cilomok. Jauh apa dekat? Jauh atau dekat? Jauh. Dekat. Kalau Lampung, Cilomok dekat, apalagi ajibarang Cilomok. Lebih dekat lagi berarti. Berapa jam perjalanan dari Lampung ke Cilomok? Satu hari. Adik-adik. Adik-adik, tahukah Sandriwan dan Sandriwati yang kami hormati? Bahwa jarak yang ditempuh oleh adik-adik untuk sampai ke pondok ini. Kalau seandainya itu dianggap jauh, maka sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan jarak yang ditempuh oleh ulama' kita dahulu. Ketika mereka mencari ilmu. Contoh. Seorang ulama' namanya al-imam Baqi Ibn Mahlad. Siapa namanya? Baqi Ibn Mahlad. Semasa hidupnya, beliau pernah melakukan rehlah. Perjalanan jauh. Untuk menuntut ilmu. Yang pertama ke negeri Syam. Yang kedua ke negeri Hijaz. Kalau negeri Syam saat ini dimana? Suria. Terus? Jordania. Terus? Lebanon. Itu adalah Suria. Palestina. Itu Suria. Maaf, itu Syam. Kalau Hijaz adalah Mekah dan Medina. Perjalanan beliau dari kampung halamannya sampai ke Syam. Istagarakat arba'ata asyara'aman. Menghabiskan empat belas tahun. Berapa? Empat belas tahun. Adik-adik yang hampir tamat kelas enam cuma berapa tahun? Enam tahun. Ulama' kita berapa tahun? Empat belas tahun. Itu baru perjalanan mereka ke Syam. Ada pun perjalanannya ke Hijaz. Perjalanan beliau ke Hijaz, Mekah dan Medina selama dua puluh tahun. Berarti dua puluh tambah empat belas. Berapa? 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 Tiga puluh empat tahun. Kenapa bisa lama sekali? Kulluha kanadz alal akdami masyiyah. Seluruh perjalanan itu beliau tempuh dengan kedua kakinya alias jalan. Ada yang dari Aji Barang? Angkat tangan Aji Barang. Nah kesini jalan kaki apa naik bis? Naik bis. Bayangkan padahal dari mana? Aji Barang. Ini ulama' kita. Membutuhkan waktu tiga puluh empat tahun untuk mencari ilmu agama. Dan mereka tempuh perjalanan itu dengan jalan kaki. Kenapa Ustadz? Karena gak ada biaya. Saking beratnya medan yang mereka tempuh. Jangan dipikir medannya seperti sekarang. Kalau sekarang Masya Allah kanan-kiri banyak pohon. Haus, mampir? Sumur. Gak punya duit. Warung. Buat beli sandal, jepit aja gak bisa. Makanya ulama' yang lainnya adalah Imam Muhammad bin Tahir al-Maqdisi. Kalau tadi siapa ulama'nya? Yang sebelumnya? Imam Baqi Ibnu Mahlad. Kalau yang ini, Al-Imam Muhammad bin Tahir al-Maqdisi. Dihapalkan nama-nama ini. Jangan cuma ngapalin Ronaldo. Siapa lagi? Lionel Messi. Ramutu. Ngapalin kayak gitu tuh gak mutu. Siapa yang kedua tadi? Muhammad bin Tahir al-Maqdisi. Beliau bercerita bagaimana beratnya perjalanan beliau untuk mencari ilmu agama. Kata beliau Bultud-dama Fi talabi lil hadithi marratain. Saat aku mencari ilmu agama, ilmu hadith, saking beratnya perjalananku sampai aku maaf, kencing jarah dua kali. Kencing darah. Buang air yang keluar darah. Kenapa bisa demikian? Dan dimana saja beliau mengalami kondisi seperti itu? Marratan bi-Bagdada wa marratan bi-Makdada. Pertama kali aku kencing darah di Baghdad. Baghdad negara. Irak. Wa marratan bi-Makdada. Kejadian kedua aku alami di Mekah. Mekah dimana? Di Saudi. Kenapa bisa demikian? Seperti apa beratnya perjalananmu wahai imam? Karena ketika aku mencari ilmu agama, dari satu negeri ke negeri yang lainnya, aku tempuh dengan jalan kaki dan nyeker. Tidak punya duit untuk beli alas kaki. Dan aku jalan di cuaca yang sangat panas dan di atas pasir yang membakar. Arab itu kalau sedang musim panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Kita di sini baru 30 sudah ngeluh. Medan yang sangat berat itulah yang kemudian membuat Imam Muhammad bin Tahir sampai kencing darah. Dan kemana-mana kata beliau, Wakuntu daiman ahmilu kutubi ala zahri fi etna'i safari. Kemana pun aku pergi, kitab-kitabku selalu aku gendong di atas kundanku. Jadi jangan dipikirkan kitabnya para ulama itu kayak anak-anak belajar pakai buku tulis terus di apa? Ditaruh di mana? Buka! Saya kasih tahu, contoh kitabnya para ulama. Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari. 15 jilid. Segini nih. Tebelnya. Semeja ini, tebelnya. Kalau beliau cuma bawa satu kitab ini, itu digendong perjalanan sekian ribu kilometer. Maka apa yang adik-adik sekarang jalani di sini? Kalau diukur dengan apa yang dijalani oleh para ulama kita pada zaman dahulu kala, belum ada apa-apa. kenapa para ulama kita mereka dahulu mau seperti itu? Adik-adik, mau gak kalau seperti itu? Mau gak? Mau gak? Enggak. Kenapa para ulama kita mau berkorban seperti itu? kira-kira mereka capek atau tidak? Kira-kira mereka capek atau tidak? Bukan hanya capek. Yang mereka pertaruhkan adalah nyawa. Kenapa mereka mau seperti itu? Karena mereka yakin betul bahwa jalan yang mereka tempuh itulah yang insya Allah akan mengantarkan ke surga. Hadithnya rata-rata sudah pada hafad. Hadith riwayat muslim. Terus. Terus. Ayo santriwan dulu. Satu, dua, tiga. Bagus. Sandriwati. Ya, lumayan lah. Sandriwan juara. Barang siapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu agama. Sahalallahulahu bihi tariqan ilar jalan. Maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Surga. Sehingga adik-adik kalau misalnya disini suatu saat sakit, entah sakit perut, entah sakit gigi, entah sakit malah rindu. Atau bahkan sampai pun mati. Tidak masalah. Karena insya Allah surga menunggu di hadapan kita. Makanya para ulama kita dahulu, mereka gak ragu. Mereka tidak ragu untuk mengikuti perjalanan yang berat tadi. Karena mereka yakin. Dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu agama. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ada yang pengen, ada yang gak pengen surga, angkat tangan. Masya Allah. Berarti semuanya pengen surga. Tapi kenapa banyak orang yang gak mau belajar agama. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Saya tanya. Yang SD-nya umum angkat tangan. Wah hampir rata-rata. Masya Allah. Dari teman-teman adik-adik sekalian. Yang tamat di SD umum. Yang masuk ke pondok. Dari siswa satu kelas berapa orang? Satu kelas 20 orang ya. Dari 20 orang anak tamatan SD kelas 6. Yang masuk ke pondok berapa anak? Tiga, empat. Ada yang satu, ada yang empat, ada yang lima, ada yang enam. Tapi kan rata-rata gak masuk pondok. Padahal belajar ilmu agama adalah jalan yang mengantarkan ke mana? Ke surga. Tapi dari 20 anak ternyata yang pengen surga cuma berapa? Satu, dua, tiga. Kenapa itu bisa terjadi? Ini jawabannya. Karena mereka berpikir mondok itu madesu. Apa sih madesu? Masa depan suram. Bisa kita ganti nanti. Masa depan suram. Sehingga ketika ada seorang anak bilang sama orang tuanya. Bu, pak, saya pengen mondok. Apa jawabannya? Le, bojomu abdi pani apa? Anakmu abdi pani apa? Subhanallah. Kapan pondok mereka cari ketika anaknya sudah rusak. Sehingga pondok itu dianggap seperti? Seperti? Bengkel. Jadi kalau misalnya anaknya ini sudah di mana-mana itu sudah ditolak. Dari sekolah anu di DO. Sekolah anu di DO. Sekolah anu di DO. Ya wislah. Menghenti maning. Ngorameng? Pondo. Jadi dianggap pondok adalah? Bengkel. Saya tanya. Adik-adik menganggap pondok ini bengkel atau bukan? Masya Allah. Ah santum. Pondo itu adalah kawah candera di muka. Tempatnya penggemblengan kader-kader Islam. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 122. Surat apa? At-Taubah ayat 122. Yang bisa menyebutkan redaksi ayatnya angkat tangan Ustadz kasih hadiah. Jangan lihat Al-Quran. Siapa yang hafal? Angkat tangan langsung. Jangan lama-lama. GPL. Gak pake lama. Ustadz hitung sampai tiga. Satu. Dua. Dua setengah. Dua tiga perempat. Tiga. Pas gak ada? Masya Allah. Ini ayat yang lazim kita dengarkan di pesantren. Wama kanal mu'minuna liangfiru kafah. Baru dengar? Tidak sepantasnya kau mu'minin semuanya berangkat perang. Falaulah nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fiddin. Harus ada sebagian yang belajar agama. Supaya apa? Wa liyundiru qawmahum idha raja'u ilaihen la'allahum yahtarun. Kalau sudah selesai belajar agama. Mereka harus pulang. Kemana? Ke kampung halamannya masing-masing. Untuk apa? Untuk berdakwah. Maka disini kawah candera di mukanya. Bukan bengkel. Di pondok ini adalah tempat untuk menggembeleng calon-calon ustadz dan ustadzah. Calon da'i dan da'iyah. Calon mubalik dan mubalirah. Sehingga keliru kalau misalnya dianggap bahwa pesantren adalah bengkel. Dan keliru pula orang yang menganggap bahwa belajar agama akan menyebabkan masa depan surat. Mungkin ada yang mengatakan. Ustaz ini pemahaman dari mana ustadzah belajar agama masa depan surat. Sangat besar kemungkinan. Ini muncul dari musuh-musuh Islam. Yang pengen supaya umat Islam ini tidak belajar agama. Makanya kadang-kadang ada orang Islam usia sampai 60 tahun. Kalau suruh baca surat Al-Fatihah masih banyak. Salahnya. Contohnya. Alhamdulillahirrabbil ngalamin. Masih ada yang seperti itu? Banyak di masyarakat. Padahal usianya sudah berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. Masih ngalamin banyak. Saya tidak akan salahkan ketika memang seperti itu bawaannya. Akan tetapi apakah sudah berusaha untuk memperbaiki atau belum? Itu pertanyaannya. Jadi bisa besar kemungkinan munculnya pemahaman bahwa Mondok belajar agama madresu itu adalah karena musuh-musuh Islam berusaha agar orang-orang Islam jauh dari agamanya. Nah terus bagaimana membantah pemahaman itu Ustaz kita katakan bahwa masa depan orang yang belajar agama bukan suram tapi cerah. Berarti kita ganti bukan madresu tapi ma-de-ce. Masa depan cerah. Kenapa Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji. Di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar Allah akan berikan kepada mereka Rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi orang yang Mondo Insya Allah Rizk ini lancar. Kalau tidak percaya Masya Allah Kalau dulu ketika saya masih di Pondo Jadi saya ngomong seperti ini karena memang dulu saya pernah di Pondo Itu Masya Allah makanan apa saja masuk. Kalau dulu kita pernah yang namanya bikin mie Itu kita bikinnya wadahnya itu pakai ember Pakai apa? Ember Jadi bukan pakai piring Pakai pancing Tidak adanya ember Buat makan anak satu kamar Terus buat ngaduknya apa? Buat ngaduknya itu Misjab Misjab itu apa? Hanger 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 yang buat baju itu Itu kita makannya Bikin mie itu Sepuluh ya Sepuluh mie Kadang-kadang karena gak ada air panas Terus air dingin ya jadi Kemudian kita aduk Kita makan bersama 20 anak Apakah jatuh sakit? Tidak Sehat walafiat Bikin kopi juga sama Ya Pakai gayung bikinnya Ciduk-ciduk Alhamdulillah Urib Sampai sekarang masih hidup Sekarang duduk di hadapan adik-adik sekalian Inilah yang namanya keberkahan Namanya apa? Keberkahan Allah berkahi Jadi gak usah khawatir Wah nanti kalau saya tamat dari pesantren Saya akan kerja apa? Subhanallah Saya katakan kepada adik-adik sekalian Orang-orang yang tidak sholat saja Dikasih rizki sama siapa? Allah Orang yang tidak sholat Itu dikasih rizki sama Allah Apalagi orang yang Sholat Kucing saja yang gak punya ijasa Ada kucing punya ijasa? Saja bisa makan Masa manusia Kayak adik-adik yang punya ijasa Nanti ketika pulang Gak bisa makan Orang mungkin Mustahil Bahkan Allah sudah berjanji Di dalam Al-Quran Seperti yang tadi kita baca Coba angkat tangan Yang ragu dengan janjinya Allah Angkat tangan Gak ada Hebat Allah itu gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Allah gak mungkin ingkar janji Allah sendiri yang menjanjikan Barang siapa yang bertakwa Maka akan diberi rizki Dari arah yang tidak dia sangka-sangka Maka kalau seandainya Ada diantara adik-adik sekalian Yang sekarang masih ragu Antara lanjut Atau tidak lanjut Kan sering kan Ada misalnya Pertama kali masuk Pelas satu misalnya Ada lima puluh anak Nanti tamat kelas enam tinggal berapa Dua puluh anak Yang tiga puluh kemana Berguguran di tengah jalan Salah satu yang menyebabkan itu Adalah karena Aduh nanti saya mau makan apa Saya tidak seperti teman saya Yang sekolahnya di umum Sekarang saya tanya Apa mesti kalau sekolah umum itu keluar dapat pekerjaan Mesti atau tidak Ada gak S1 yang nganggur Banyak Padahal Kadang-kadang Ada diantara mereka Yang gelarnya SE Apa Sarjana Ekonomi Kudulnya kok pinter Boleh duit Malah gak bisa nyari duit Siapa bilang Gak ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat yang lain Menjanjikan Yaitu dalam surat Al-Mujadillah Ayat 11 Ada yang bisa menyebutkan Ayatnya Al-Mujadillah Ayat 11 Saya hitung sampai 3 Satu Dapat hadiah loh Dapat hadiah loh Satu Dua Ya Santri atau bukan Santri Kalau bukan santri Belum boleh Oh iya Masya Allah Apa coba Masya Allah Ini hadiahnya Kasihkan nanti ya Namanya siapa As Naswa 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 Ini naswa Hadiahnya diambil nanti ya Di depan Ini bukan sebarang jajan ini Jajan sudah dipegang Sama ustaz Ya Masya Allah Tabarakallah Terus Allah akan mengangkat Derajatnya orang yang beriman Tapi orang yang berilmu Derajatnya lebih Tinggi Dibandingkan orang yang beriman Tanpa ilmu Saya tanya Kira-kira Derajatnya diangkat Di dunia atau di akhirat Di dunia atau di akhirat Di dunia Dan di akhirat Di dunia Contohnya Seorang ulama Namanya Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas Siapa Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas Diceritakan Dalam buku sejarah Bahwa Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas Atau saya singkat Dengan Al-Auqas Itu Beliau terlahir Dalam keadaan Cacat fisik Apa cacat fisiknya Dia seperti Orang yang Tidak punya leher Karena Saking Pendeknya Leher beliau Jadi lahir Dalam keadaan Kepalanya itu Kepalanya itu Kayak Mangselep Ya Kayak apa Mangselep Jadi Dia Kelihatan orang Seperti ini Bismillah Ibunya Tahu Kersis Kekurangan Anaknya Dan beliau Tahu Bahwa Anaknya ini Pasti nanti Akan jadi Olok-olokan Teman-temannya Maka ibunya Pesan Ya Bunaya Lata kunu Fi majlisi Kaumin Ila kunta Al-madhuka Minmu Al-maskura Bih Wahai Anakmu Engkau Nanti Kalau sudah Bergaul Dengan Teman-temanmu Dimanapun Kamu duduk Kamu Bakal Diolok-olok Dan Ditertawakan Sama Teman-teman Terus Bagaimana Ibu Maka Carilah Ilmu Agama Tuntutlah Ilmu Agama Sebanyak Banyaknya Karena Ilmu Agama Tersebut Akan Mengangkat Gerajat Nasihat Dari Seorang Ibu Yang Sayang Kepada Anaknya Maka Abdurrahman Muhammad Bin Abdurrahman Al-Awqas Ini Pun Mengikuti Nasihat Ibu Terus Belajar Orang Ngecek Dia Tertawakan Dia Enggak Peduli Hafalkan Al-Quran Hafalkan Hadith Belajar Kitab-kitab Dari Satu Ulama Ke Ulama Yang Lainnya Sampai Beliau Memiliki Ilmu Yang Sangat Tinggi Dan Diangkatlah Beliau Menjadi Hakim Tertinggi Di Kota Mekah Bukan Di Sembarang Kota Dimana Kota Mekah Selama 20 Tahun Setiap Ada Orang Berhadapan Dengan Beliau Ada Kasus Kemudian Yang Memimpin Pengadilannya Adalah Beliau Al-Aw'as Maka Tidak Ada Satupun Diantara Orang-orang Ini Yang Berani Mengangkat Kepalanya Nunduk Semuanya Sekan Semuanya Padahal Dahulu Dia Menjadi Bahan Tertawaan Apakah Ketika Jadi Hakim Fisiknya Terus Jadi Sempurna Tidak Sama Fisiknya Masih Seperti Dulu Kepalanya Masih Mangselep Seperti Dahulu Sama Tapi Kenapa Sekarang Tidak Ada Satupun Yang Berani Mentertawakan Semuanya Nunduk Di Adaban Beliau Karena Apanya Ilmu Yang Beliau Maka Maka Jangan Heran Ketika Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Dalam Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Al-Imam Muslim Sesungguhnya Allah Akan Mengangkat Sebagian Orang Dengan Al-Quran Dan Akan Menurunkan Derajat Sebagian Orang Dengan Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Bisa Ngangkat Bisa Jatuhkan Milih Yang Mana Diangkat Quran Atau Dijatuhkan Quran Diangkat Al-Quran Bagaimana Caranya Pelajari Amalkan Bukan Hanya Dihafal Dihafal Dan Dihamalkan Sebagian Orang Jatuh Dengan Al-Quran Kenapa Karena Cuma Ngapal 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 Gak Mau Ngamalkan Jatuh Al-Quran Al-Quran Itu Bisa Membantu Kita Di Akhirat Atau Menyulitkan Perjalanan Kita Di Akhirat Ini Baru Diangkat Derajatnya Dimana Di Dunia Di Akhirat Masya Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Iqra Warattil Kama Kunta Turattil Bidunia Fa Inna Man Zilataka Inda Akhiri Ayatin Takra'ubiha Pesan Dari Rasulullah S.A.W. Dan Ini Adalah Penutup Dari Kajian Kita Pada Pagi hari Rasulullah Berpesan Baca Baca Al-Quran Dengan Tertil Baca Al-Quran Dengan Baik Sesungguhnya Derajatmu Di Surga Tergantung Sampai Ayat Mana Engkau Baca Ketika Di Dunia Alias Semakin Banyak Ayat Yang Dibaca Gerajatnya Semakin Tid Maka Adik-adik Sekalian Jangan Pernah Terprovokasi Termakan Dengan Isu Mondo Madesu Yang Bener Apa Tadi Mondo Madesu Masa Depan Cerah Sampai Selesai Belajar Disini Jangan Putus Di Tengah Cerah Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Bisa Disampaikan Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Saya Pertanyaan Bagaimana Cara Untuk Ikhlas Belajar Agama Di Bondo Dan Bagaimana Cara Untuk Meladapi Rasa Malas Untuk Belajar Agama Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pertanyaan Yang Sangat Bagus Yang Pertama Oh Ada Lagi Silahkan Ya Baga Selanjutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Kenapa Kayaknya Ingatan Kita Lebih Cepat Gila Daripada Ingatan Ulang Yang Bagus Ya Silahkan Assalamualaikum 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 Kalau Misalnya Ada Orang Dia Sukses Tapi Dia Ngarajin Ibadah Itu Gimana Ya Bagus Sekali Ya Ada Lagi Nyari Inspirasi Saya Jawab dulu Pertanyaannya Sudahkan Ya Pertanyaan pertama Bagaimana Supaya bisa Ikhlas Dalam Belajar Anda Harus Tahu Bahwa Kalau Anda Belajar Kemudian Tidak Ikhlas Anda Bukan Hanya Gagal Dapat Surga Anda Akan Masuk Keneraka Anda Kalau Belajar Agama Tidak Ikhlas Bukan Hanya Gagal Masuk Surga Tapi Akan Masuk Neraka Bahkan Bukan Sekedar Masuk Neraka Tapi Masuk Neraka Pertama Kali Dalam Sahih Muslim Rasulullah S.A.W. Bersabda Yang Akan Pertama Dijebloskan Ke Neraka Pada Hari Kiamat Tiga Salah Salah Satu Dari Tiga Itu Rujulun Ta'allam Al-ilma Wa'allamahum Orang Yang Belajar Agama Dan Mengajarkan Kemudian Kemudian Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa'ta'ala Dahulu Ketika Di Dunia Ngapain Sajang Kau Kata Kata Orang Tersebut Ta'allam Tufikan Al-ilma Wa'allam Tuhu Fika Wahai Rabbi Aku Dahulu Ketika Di Dunia Belajar Ilmu Agama Karnamu Aku Ajarkan Ilmu Agama Karnamu Ngakunya Ikhlas Di hadapan Allah Akan Tetapi Allah Tidak Bisa Dibohongin Maka Allah Subhanahu Wa'ta'ala Pun Menjawab Kadabta Bohong Kamu Ketika Dunia Dahulu Belajarnya Tidak Ikhlas Ennama Ta'allam Tal'ilma Wa'allam Tahu Li Uqala Anta Au Li Uqala Annahu Alim Engkau Dulu Ketika Belajar Di Dunia Ilmu Agama Dan Engkau Ajarkan Supaya Engkau Mendapatkan Gelar Ulama Yai Ustaz Dan Itu Semua Sudah Engkau Dapatkan Maka Kemudian Dia Diseret Mukanya Di bawah Dilemparkan Ke neraka Jadi Kalau Misalnya Di dalam Hati Kita Muncul Perasaan Tidak Ikhlas Ingat Hadit Ini Saya Kalau Engkau Ikhlas Belajar Bukan Hanya Gagal Masuk Surga Akan Masuk Ke neraka Pertama Kali Maka Setelah Itu Kemudian Kita Akan Berusaha Mengikhlaskan Kembali Wajar Seandainya Suatu Saat Kemudian Timbul Perasaan Malas Ini Sekaligus Yang kedua Akan Tetapi Yang dulu Kami Kerjakan Yang dulu Kami Praktikan Ketika Perasaan Malas Itu Datang Adalah Bergaul Dengan Teman-teman Yang Semangat Yang Satu Visi Dan Misi Jadi Jangan Dipikir Kalau Di pesantren Itu Semua Santrinya Itu Baik Tidak Yang Malas Juga Ada Jangan Jadikan Temanmu Anak Yang Malas Jadikan Temanmu Anak Yang Rajin Sehingga Ketika Males Itu Muncul Temanmu Yang Rajin Ini Akan Dorong Kamu Supaya Jadi Semangat Ini Yang Kedua Yang Ketiga Kenapa Ingatan Kita Cepat Ilang Tidak Seperti Ingatan Para Ulama Kita Dahulu Dengarkan Nasihat Yang Disampaikan Oleh Gurunya Imam Syafi Kepada Imam Syafi Gurunya Tersebut Adalah Imam Wakil Kata Imam Syafi'i Syakautu Ila Wakil Su'ahibdi Aku Pernah Mengeluh Kepada Guruku Imam Wakil Tentang Hafalanku Yang Lemah Fa Fa Arshadani Ila Tarkil Ma'asi Maka Guruku Imam Wakil Pun Memberikan Nasihat Kepadaku Wahai Syafi'i Tinggalkan Maksiat Fa Innal Ilma Nurun Wa Nurul Allah Ilayuh Dalil Asi Ilmu Adalah Cahaya Dan Cahaya Allah Hanya Diberikan Kepada Orang Orang Yang Patuh Tidak Diberikan Kepada Ahli Maksiat Hafalan Lemah Salah Satunya Karena Maksiat Maksiat Mata Maksiat Telinga Maksiat Mulut Maksiat Hati Maksiat Mata Melihat Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilihat Entah Di HP Entah Di Luar Maksiat Telinga Mendengarkan Sesuatu Yang Tidak Boleh Didengarkan Tidak Mendengarkan Ayat Al-Quran Menghabiskan Telinganya Waktunya Untuk Mendengarkan Hal-hal Yang Dilarang Oleh Agama Kita Musik Musik Yang Tidak Jelas Maksiat Mulut Apa Maksiat Mulut Ribah Menggunjing Orang Lain Maksiat Hati Apa Sombong Ria Ini Semua Akan Menyebabkan Hapalan Cepat Ilang Maka Hindari Maksiat Yang Ketiga Mulang Mengulang Ulang Itu Salah Satu Kunci Suksesnya Ulama Kita Dahulu Pernah Ada Seorang Ulama Membaca Sebuah Hadith Membaca Sebuah Hadith Disampingnya Ada Pembantu Dia Ada Pembantu Ulama Tersebut Ulama Itu Membaca Hadith Sekali Sekali Dua Kali Tiga Kali Misalnya 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 Dia baca Itu Dia baca Lima Enam Tujuh Sepuluh Dua Tiga Puluh Empat Puluh Sampai Pertuluh Kali Kata Pembantunya Yang Di Samping Wahai Majikanku Ngapain Dibaca Sampai Empat Pertuluh Kali Aku Dengar Kamu Baca Lima Kali Saja Sudah Hafal Masa Kamu Sampai Empat Pertuluh Kali Kerenan Aku Kira Kira Seperti Seperti Kira Seperti Itu Maka Majikan Tadi Imam Tadi Diem Aja No Comment Tidak Komentar Macem Macem Sudah Sehari Dua Hari Tiga Hari Seminggu Setelah Seminggu Dipanggil Pembantunya Sini 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 Coba Hadith Yang Kamu Hapal Katanya Seminggu Yang Lalu Coba Kamu Sebutkan Lagi In Nama In Nama Apa Ya Maka Kata Imam Tersebut Ini Sebabnya Kenapa Saya Ulangi Sampai Empat Tuluh Kali Semakin Banyak Mengulang Hapalan Semakin Semakin Lengker Yang Terakhir Kenapa Ada Orang Sukses Tidak Rajin Ibadah Itu Adalah Istidraj Apa Istidraj Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Kami Akan Istidraj Sebagian Orang Apa Itu Istidraj Istidraj Adalah Ditunda Hukumannya Ditunda Sampai Kapan Sampai Nanti Di akhirat Sehingga Ketika Nanti Dia Di akhirat Dia Akan Mendapatkan Siksa Sempurna Lengkap Tidak 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 Dikurangi Sedikit Makanya Dahulu Ulama Kita Kalau Sakit Seneng Mereka Kalau Sakit Sakit kok Alhamdulillah Ada gak Disini Orang Sakit Alhamdulillah Oh Ada Masya Allah Kenapa Alhamdulillah Ulang Ulang Ya Allah Kalau Ulama Kita Dahulu Sakit Alhamdulillah Bukan Karena Pengen Pulang Karena Mereka Tahu Bahwa Sakit Ini Akan Ngurangi Dosa Mereka Seneng Kenapa Karena Nanti Bebannya Di akhirat Itu Gak Berat Sudah Dikurangi Nah Kalau Orang Yang Tadi Sukses Tapi Gak Pernah Sholat Itu Nanti Di akhirat Marem Marem Siksaan Nau Tuh Terima kasih Atas perhatiannya Atas segala pulangannya Kita tutup Dengan Membaca Subhanakallahumma Wabihabrika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astag Buruk Allah Bilaik Donasi Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Alhamdulillah 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 Terbaik Terima kasih